Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di mana channel tutorial dan desain oke teman-teman di hadapan saya sudah ada sebuah printer Epson L120 nah permasalahan pada printer ini adalah hasil cetak bergaris vertikal ya teman-teman nah pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi hasil cetak bergaris pada printer Epson L120 ini teman-teman garisnya seperti goresan ya teman-teman dan tidak bisa di cleaning ataupun di flushing garis vertikalnya tetap masih ada jadi solusinya adalah kita harus membongkar printernya teman-teman oke langsung saja kita bongkar printernya pertama-tama silahkan teman-teman buka ada dua baut yang di bagian atas printer ini teman-teman jadi kita harus membuka casing pada printer Epson L120 ini teman-teman oke sekarang kita buka bautnya oke jika dua baut di bagian atas casing printer ini sudah kita buka selanjutnya kita akan membuka casing pada tabung tintanya teman-teman disini ada dua baut kiri dan kanan silahkan teman-teman buka karena printer ini akan kita bongkar pada bagian casing ya teman-teman nah ketika dua baut casing pada tabung tinta sudah kita buka sekarang kita lepas tutup tabung tintanya teman-teman nah jika sudah sekarang kita akan buka casing pada tabung tintanya teman-teman silahkan teman-teman buka klip di pada bagian bawah kiri kanan pada casingnya teman-teman nah nanti dia akan terbuka seperti ini teman-teman nah selanjutnya masih ada dua baut lagi yang harus kita buka ya teman-teman bautnya ada disini teman-teman ada sebelah kiri dan kanan nah kita buka baut yang sebelah kiri terlebih dahulu teman-teman kemudian kita membuka baut yang disebelah kanan nah sebelum kita membuka casingnya kita geser sedikit tabung tintanya ya teman-teman jika sudah sekarang kita akan membuka casing printer ini silahkan teman-teman buka nah seperti ini teman-teman nah sekarang kita harus membuka penyangga kertasnya teman-teman disini ada dua baut yang harus kita buka oke sekarang kita buka dan kita lepaskan penyangga kertasnya teman-teman nah baut yang satunya ada disini teman-teman nah tuh nah baut ini yang harus kita buka teman-teman oke sekarang kita buka bautnya nah seperti ini teman-teman kita harus lepas lebih dahulu untuk mencopot selang impusnya dulu teman-teman oke sudah sekarang kita harus memotong bagian yang bergerigi seperti ini teman-teman nah bagian ini adalah bagian yang menghasilkan garis bersanti cetak teman-teman nah sekarang kita cek bagian mana yang harus dipotong teman-teman harus menyesuaikan dengan hasil print ya teman-teman bagian mana yang memiliki garis vertikal jadi bagian itu yang harus kita potong teman-teman jika sudah ketemu bagian mana yang menyebabkan garis padahal secetak nah bagian itu yang harus kita potong teman-teman untuk memotong bagian ini saya menggunakan cutter ya teman-teman teman-teman bisa menggunakan gergaji oke pada printer saya ini ada empat yang harus dipotong ya teman-teman yang kita potong harus sesuai dengan garis yang ada pada hasil cetak kita teman-teman jadi setelah dipotong bentuknya seperti ini ini sudah saya rapikan ya teman-teman oke sampai di tahap ini untuk mengatasi hasil cetak bergaris pada printer Epson L120 ini sudah selesai teman-teman sekarang kita pasang kembali penyangga ini pada printer pasang kembali selang impusnya ya teman-teman sekarang kita akan pasang kembali seperti sebelumnya ya teman-teman jangan sampai ada yang ketinggalan kunci kembali baut yang kita buka sebelumnya ya teman-teman nanti setelah semuanya terpasang kita akan coba tes print ya teman-teman kita lihat hasilnya apakah masih bergaris atau tidak kita lihat kita lihat oke jika semua baut pada bagian casing printer dan tabung tinta sudah terpasang sekarang kita akan nyalakan printernya teman-teman untuk tes print sebelumnya sebelumnya saya akan perhatikan kepada teman-teman hasil cetak sebelum bagian yang bergerigi tadi kita potong teman-teman nah ini adalah hasil print sebelum bagian yang bergerigi tadi kita potong ya teman-teman teman-teman bisa lihat ada 4 garis vertikal disini teman-teman nah setelah bagian bergerigi tadi kita potong sekarang kita coba tes print ya teman-teman kita lihat apakah masih ada garis vertikalnya atau tidak oke sekarang kita cek nah sepertinya sudah tidak ada nampak goresan lagi ya teman-teman pada hasil cetak kali ini sekarang kita bandingkan dengan hasil cetak sebelumnya nah teman-teman bisa lihat disini sebelumnya ada nampak garis ya teman-teman nah sedangkan yang ini nah yang ini sudah tidak ada nampak goresan lagi teman-teman karena bagian bergerigi tadi sudah kita potong teman-teman oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum